Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Edi Adnur Dan hari ini kita membaca facebook ads lagi Tapi kali ini temanya adalah Menentukan atau setting button Eh Setting click button Yang bisa dideteksi di pixel Karena kan Misalnya teman-teman punya button Go to whatsapp ya Supaya button itu bisa Terdeteksi di pixel Dan kita bisa baca datanya nanti Jumlah keranjangnya berapa Jumlah kliknya berapa dan lain-lain Itu kan harus di setting ya teman-teman Nah ini cara settingnya Jadi pertama teman-teman Masuk ke dashboard teman-teman Yaitu web.facebook.com Terus Klik disini nih Yang garis 3 itu Terus teman-teman pilih Pengelola peristiwa Nanti bakal masuk ke sini Oke Nah ini kan gue udah keliatan ya teman-teman ya Pageview ada 1.500 orang Tambah keranjang udah 198 orang gitu-gitu Ini gimana caranya menentuinnya Nah kita sekarang Yang jelas pertama teman-teman harus Duknya webnya dulu Udah gitu doang Terus kita langsung lanjut ke sini Tambah peristiwa Kita pilih dari pixel Terus kita buka Fitur penyiapan peristiwa Kita masukin website-nya Nah kita akan langsung masuk ke website yang kita punya Nanti di belah kiri ini ada Kayak dashboard kecil atau Apa namanya tools kecil gitu Buat Ngebantu kita setting Tombol mana yang kita mau jadiin Apa namanya Data gitu Buat di pixel nanti Karena misalnya ini gue ada 2 button ya teman-teman ya Ini button yang pertama adalah Ambil promo sekarang Masuknya ke prospect bawah gitu Ini Ini kayaknya gak usah deh Hapus Nah terus Nah caranya adalah Lo tinggal pencet ini Lacak tombol baru Sini Nah ini bakalan bercahaya sendiri nih teman-teman Kalau di website tuh ada button Nih ini misalnya Misalnya ada lagi nih gue nih Ada button lagi Nih tuh Jadi kalau ada button Ini kayaknya juga nih button nih Cuman ini udah gue setting Ini Misalnya katakanlah ini ya teman-teman Kita klik set Ini tinggal ganti nih Kita tinggal pilih nih Kita mau setting si Buttonnya itu sebagai Leads atau prospect Atau add to cart Atau purchase Atau apapun yang teman-teman mau setting disini Ada pilihan nih Kalau gue biasanya Untuk Swap gue itu Gue pasangin prospect Dan gue pasangin leads Eh gue pasangin add to cart Sorry Atau tambah keranjang Jadi misalnya ketika ada orang yang Sana disana Di bunda ya Bawa sana Di bunda saya Sorry ya Nah jadi kalau misalnya ketika ada orang yang klik disini teman-teman Ters Ini masuknya ke add to cart Kalau ada orang yang klik disini Masuknya ke leads Gitu teman-teman Nah setelah Ya lupakan Ini Pilih prospect Gue pilih jangan sertakan nilai Karena emang disini Gue gak ada harganya Karena gue bukan purchase Tinggal konfirmasi Udah Udah ada logo disininya nih teman-teman ya Kalau udah Kalau udah tinggal Selesaikan penyiapan Paling atas sini Udah selesai Dan lewati aja Dah cukup Nanti disini bakalan ada Gitu teman-teman Nah Terus Jangan lupa Biar nanti di adsetnya Atau di kolom Pas pembuatan facebook adsnya itu Eh Pembuatan iklannya itu Lu Ada tuh pilihannya Gitu Lu bakal Lu tinggal kesini Uji peristiwa Lu klik aja disini Eh lu ketik aja disini Terus lu Buka situsnya Terus lu pencet tombolnya Teman-teman Lu pencet tombolnya Biar Biar Disininya aktif Nah tuh aktif tuh Teman-teman tuh Tambah keranjang diproses Nah ini berhasil nih teman-teman ya Terus Page view juga berhasil Karena Page view itu masuknya ke pixel Kalau ditanemin pixel Website lu udah otomatis Kena Kena Event Page view Gitu Ya Udah gitu Kira-kira teman-teman Nah Jadi Misalnya Teman-teman mau bikin yang Prospek ya Tadi tekan juga button Prospeknya gitu Si di webnya Ketika uji-uji peristiwa gini Kalau udah yaudah Teman-teman tinggal Masuk ke Eh Tanhai Sana dulu Aku mau rekaman dulu Kerja dulu Ini udah diem Tapi jangan ada suara ya Nah teman-teman langsung masuk ke Pengelola peristiwa Tinggal buat Conversi Seperti biasa Ini seperti biasa lah Gue skip ya Cepetin ya Skip Cepetin Gue langsung masuk ke upset Ke upset ya teman-teman ya Pas pemilihan situs web Kan ini pixelnya udah ditanemin nih Di website yang tadi Nah Ini nanti Teman-teman bakalan nongol nih Bakal nongol nih tulisan ini nih Nah teman-teman tinggal siapin Apa yang udah ada di website teman-teman Katakanlah Prospek Atau tambah keranjang Kalau gue sih Pakai tambah keranjang Dan Iklan atur lagi gue pakai Prospek Kayak gitu teman-teman Jadi Kalau misalnya gak disiapin Biasanya ini gak ada nih teman-teman Nanti ada tanda silang gitu Atau Fontnya Apa Ini gak bisa dipilih Gak bisa diklik Biasanya kayak gitu Dan Tipsnya Kalau misalnya mau masukin Pixel Mendingan pakai pixel yang ada di adset sini Jadi pertama-tama teman-teman bikin Iklan dulu Tapi jangan di Jangan di running dulu Bikin dulu sampai adset Pas di adset Ada pilihan pixel Ada angka pixel ini Angka ini masukin nih teman-teman Di Website teman-teman Tergantung Mau pakai berduu Mau pakai wordpress Mau pakai apapun Terserah Pasukin ini Nanti langsung ke deteksi Ya Ya segitu dulu ya teman-teman dari gue Terima kasih udah nonton Jangan lupa di Comment, like, dan subscribe Dan bisa tanya-tanya gue di kolom komen Atau DM gue di Adhidayat.noor.em Terima kasih Gue pamit Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Assalamualaikum Bye